Intro Halo pribuners, Presiden Jokowi Dodo sesana resmi mengumumkan bahwa Ibu Kota Baru Indonesia akan ditempatkan di Jokowi Lantan Dikutip dari laman resmi setkap, Presiden Jokowi menyebut ada 3 wilayah yang menjadi gitaran lokasi tahun Ibu Kota Baru Ia menyebut pilihannya sudah jelas bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan Bia namun untuk provinsinya di mana, ini yang harus dibetenangkan lagi Ada pun 3 provinsi yang disebut Presiden di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan Jokowi mengungkapkan saat ini lokasi calon Ibu Kota Baru telah digaji dan akan segera dituruskan Dalam gajiannya, Presiden menunturkan berkaitan dengan kebencanaan semuanya harus dilihat lebih detail lagi sehingga menghasilkan keputusan yang tepat pula Sebelumnya, Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang diangkat ideal sebagai Ibu Kota Lokasi tersebut di antaranya Bukit Suharto di Kalimantan Timur Dikuti dari Kompas, Bukit Suharto berada di kawasan tempat hutan raya Bukai Negara Bukit Suharto memiliki beberapa keumpulan seperti infrastruktur dasar yang sudah tersedia Meski demikian, pemerintah masih mempelajari wilayah tersebut dari segi sosial, politik, dan biografis Sementara di Kalimantan Tengah, Jokowi sempat menunjungi Bung Mas dan Kawasan Sekitiga Bung Mas diketahui merupakan pemekanan Kabupaten Kapas 2002 lalu Wilayah ini memiliki luas sekitar 10.804 km dan ditempati 109.957 jiwa Bung Mas termasuk di daerah nyatanan tinggi yang berpotensi sebagai kawasan terkabunan Presiden Jokowi mengatakan semua aspek akan dikaji mulai dari sosiologi, lingkungan, kebencanaan, hingga ke tersediaan edukasi Sementara kawasan sekitiga berada di antara kota Palangkaraya yang seluruhnya masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya juga pernah disembunuhi Soekarno sebagai visinya untuk Ibu Kota Baru ya Timuras Skenario pertama, perginaan biaya untuk membangun Ibu Kota Baru seluas 40.000 hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun Pak Penas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 triliun dari pemerintah sedangkan sisanya dari swasta Skenario kedua, melihat Rp 30.000 hektare dengan biaya Rp 320 triliun Dijelaskan, hal itu sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan ya Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Projodoro mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan Ibu Kota pada 2020 Persiapan itu termasuk mengusul masterplan Ibu Kota yang terdiri dari detail dan desain rincian terkait pemindahan yang menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021 Diberkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau selama 4 tahun ya Setelah jadi pemindahan Ibu Kota Baru, tahap pertama pun bisa dimulai Bagaimana menempat tribunan? Comment di bawah ya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih.